Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara muslimin, muslimat yang rilmati oleh Allah Dalam satu tahun kehidupan kita Waktu berjalan satu tahun itu ada 12 bulan Dan salah satu diantara 12 bulan itu ada bulan yang paling mulia Yaitu bulan Ramadan Saat ini kita berada di tengah bulan Ramadan itu Bulan yang mulia Kalau bisa dibaratkan Bahwa dalam 12 bulan Satu bulan digunakan untuk ngecas Untuk mengulang kembali Apa yang 11 bulan kita lakukan Dengan naik turunnya Kualitas keimanan kita Kualitas ibadah kita Di bulan satu ini Di bulan Ramadan ini Kita seperti baterai Yang dicas kembali Agar Keimanan kita Ibadah kita Kegiatan mencari Kegiatan mencari eteri Pelatihan di bulan Ramadan ini Menjadikan kita Pribadi-pribadi Yang mampu Berfakur Berpikir Apa 11 bulan yang kita lalui Bagaimanakah tingkat keimanan kita, ibadah kita Atau kegiatan-kegiatan mengalah-malah kita Apakah mendekatkan diri kita Atau menjauhkan diri kita dari ketakwaan Sesungguhnya Ramadan Target bulan Ramadan adalah menjadikan diri kita Orang-orang yang bertakwa Bertakwa disini bukan berarti hanya sebatas ibadah ritual semata Tapi juga di luar itu Tidak hanya ibadah mahluk Tetapi ibadah-ibadah goi Ramadan lainnya Inilah keutamaan bulan Ramadan Sebagai sahrut terbiah Sebagai bulan pembelajaran Bulan perkuliahan hati kita Untuk menjadi hati yang sejatinya Diinginkan oleh Allah kepada seluruh makhluknya Hati yang mampu Mersapi makna hidup kita ini Menuju kebaikan Atau sebaliknya Kita ini berada Malah pada menuju Kerugian Inilah Bulan Ramadan Diajarkan kita gemar bersedekah Diajarkan kita gemar ibadah ritual Begitu pula Ibadah-ibadah sosial Bersedekah bagian Dari sifat tolong menolong Bagian dari sifat Bagaimana hati kita Mampu Menghayati Memaknai Untuk apa Diri kita ini bagi lingkungan Bermanfaat Atau tidak Sesungguhnya Manusia Yang paling baik Adalah manusia Yang bermanfaat Bermanfaat bagi lingkungannya Inilah Ramadan Bagi kita Mari Amalkan Ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini Sebagai bentuk Charger Bulan charger Bagi keimanan kita Bagaimana kemudian Kita keluar dari Ramadan Menjadi pribadi-pribadi yang Baik Pribadi-pribadi lebih baik Pribadi-pribadi yang Nantinya Akan menjalani Sebelas bulan berikutnya Dengan pribadi yang Paling bermanfaat bagi lingkungan Diri pribadi Keluarga Negara dan bangsa kita Ramadan Adalah ibadah mulia Semulia itu pula Ketika kita mampu Memanfaatkan bulan Ramadan ini Menjadi pribadi-pribadi yang Pertakwa Sesuai dengan Al-Baqarah Ayat 189 Demikian Apa yang saya sampaikan Untuk menjadi pengingat Diri saya sendiri Diri kita Agar Di bulan Ramadan ini Kita mampu Memanfaatkannya Sebaik mungkin Bilahi taufiq balidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh